Jadi ini adalah CACSN Dan ini adalah salah satu IEM CCA terbaru yang dirilis di harga sekitar Rp220.000 Dan bentuknya mirip banget sama DQ6 Mirip banget sama DQ6, udah tuh Dan walaupun sekilas memang tampangnya mirip Tetapi dia punya cukup banyak perbedaan di antara kedua IEM ini Nah, disclaimer dulu sebelum kita mulai review ini Unitnya ini dikirim oleh salah satu subscriber kita Hai Janab Dan thank you udah menjemah kita unit ini untuk di review Jadi review ini sepenuhnya opini gue aja Dan kita gak ada afiliasi terhadap toko maupun brand apapun Oke, kita mulai dulu dengan build quality dan packaging Karena emang gak banyak kontennya Mirip banget sama kotaknya DQ6 juga Lo cuma dapet kotak ini, ada kabel, dapet eartips 3 pasang Dan udah itu dong Dan untuk masalah build quality Kita bisa langsung bandingin juga sama DQ6 sekilas Si CSN ini jauh lebih gede dibanding DQ6 Dia jauh lebih tebel dibanding DQ6 gitu ya Faceplate segala macem memang sekilas cukup mirip Dan bahkan nozzlenya pun sama dengan si DQ6 Dia bentuknya kayak tipis gitu ya nozzlenya Gue bukan kayak nozzlenya standar Jadi kalo lo pake eartip standar kayak spin speed CP100 segala macem Itu gak bakal muat disini Lo harus coba-coba dikit Gue pake Sony Hybrid Muat-muat aja Cuman emang agak longgar disini Jadi Coba-coba eartips di si CSN ini mungkin bakal agak susah Selain itu kabel yang gue lagi pake di si CSN ini bukanlah kabel bawaan dia Ini adalah kabel gue sendiri Karena kebetulan gue Susah keluarin kabelnya dari plastiknya Jadi Dan kebetulan dari yang gue liat sekilas Memang kabelnya juga mirip banget sama kabel DQ6 Jadi pas gue lagi review Sebagai besar waktu Gue coba pake kabel DQ6 Dan memang Secara build sekilas pun juga sama persis gitu ya Kabelnya ya fine-fine aja gitu ya Kabel si CSN Memang dia tuh Ya seadanya aja Bekerja lah sidaknya gitu ya Dan ujungnya sidaknya angle jack Jadi oke-oke aja lah Dia gak terlalu mikrofonik Dia gak ada chin slider Gitu ya Dan udah itu aja sih Untuk shellnya tersendiri Sama kayak DQ6 Si CSN itu tuh punya semacam fan gede di belakangnya Jadi isolationnya tuh bener-bener jelek banget Jadi kalo lu pake dikeluar buat jalan-jalan segala macem Jangan berharap lu bisa denger banyak lagu lu Kecuali lu kedein volume-nya Yang gue gak sarankan Karena si isolation si CSN ini Ya Cukup jelek Dan kencengin volume terus-terusan itu Tidak baik untuk kuping lu Oke Mending kita langsung mulai masuk suaranya Dan soal suaranya si CSN ini CSN ini mungkin merupakan salah satu IEM Caify terbaik ya Di harga sekitar 200 ribuan ya Dan gue rasa itu mungkin ada hubungannya Karena sekali lagi dia cukup mirip sama DQ6 Dan CCI itu mungkin Merupakan salah satu anak perusahaan Dari KZ Kok gak salah hubungannya begitu Atau OEMnya mirip Sehingga gue sih dia anak perusahaan KZ Dan Mengingat tampang fisiknya memang udah cukup mirip Gue juga kaget pas gue denger Ternyata suaranya cukup mirip Oke Gue lumayan kaget Karena konfigurasi CSN itu Sebenernya Cukup berbeda dari DQ6 Si CSN ini menggunakan Hybrid BA dan DD Sedangkan si DQ6 ini menggunakan Triple Dynamic Driver Jadi gue berharap sebenernya awalnya Si CSN itu bakal jauh lebih tajam gitu Dibanding si DQ6 Tetapi tidak begitu kenyataan ya Si DQ6 ini Eh DQ6 lagi Si CSN ini walaupun memang Dia tuh suaranya cukup Dia malah U-shape Agak Agak Mungkin agak V-shape gitu ya Bassnya tuh cukup keemphasis Dan Treble-nya juga Naik dikit gitu ya Dan tetapi overall Ini merupakan Tuning yang Cukup Oke lah Dibanding Cefai-caefai lain Di harga 200 ribuan Dan Untuk lebih detailnya Kita mulai aja dari bassnya Bassnya si CSN ini Kuantitasnya cukup banyak Kalau lu basset akut Parah gitu ya Mungkin bakal kurang Kuantitasnya Tetapi Secara umum Kalau lu suka bass Gitu ya Gue rasa ini bakal cukup kuantitasnya Extension Extension cukup oke Sub-bass slam Gitu ya Cukup Mantap juga Jadi Kalau lu banyak denger lagu-lagu yang banyak sub-bassnya Bentuk gue nih oke-oke aja Mate bass juga Punchnya juga oke Cuman punchnya tuh agak kurang Kurang Pas gitu ya Dia kurang Kurang snappy Dia tuh agak-agak Definisinya gak terlalu bagus gitu Agak-agak Tumpul lah Gitu Dan Teksturnya juga Bassnya gak terlalu Bagus gimana banget Speednya tuh lebih ke arah medium Dan bassnya memang Dia agak nge-bleed ke mid-range Nah Ngomong-ngomong soal mid-range Mid-range si CSN ini tuh Dia gak terlalu tebel Apalagi Vocal choco gitu ya Memang sih gak sampai tipis gimana Cuman memang gak tebel gimana banget Vocal perempuan itu Agak agresif Sedikit banget Dia gak agresif gimana banget Dan overall separation Untuk mid-nya Menurut gue oke Dan Detail di mid-range juga Menurut gue oke-oke aja Gue gak banyak komplain Soal misalnya mid-range si CSN Menurut gue ini cukup oke lah Untuk harga segini Nah Travelnya CSN ini Mungkin merupakan Daerah dimana gue punya Beberapa masalah Gitu ya Tetapi jauh lebih sedikit Dibanding I am cahaya Pada umum ini harga segini lah Oke Secara Overall menurut gue Travel si CSN ini Oke banget Tetapi kadang Travelnya itu bisa berasa Agak ada BA-BA nya gitu ya Kalau misalkan Lu dengerin lagu-lagu Yang punya compression Cukup banyak Biasanya Kalau misalkan lu dengerin lagu Jadi youtube segala macem Cukup berasa KeBA-annya si CSN ini Gitu ya Ataupun kalau lu dengerin lagu Yang punya Ya compression tinggi lah Pokoknya lah ya Atau lagu-lagu yang punya Biasanya Simbal segala macem Itu kadang Di beberapa lagu Cukup kedengeran KeBA-an si CSN ini Selain itu Karena kuantitasnya juga Dia gak banyak banget sih Kuantitasnya di Travel si CSN ini Dia agak Lebih banyak dikit Dibanding Netral gitu ya Tapi dia gak Agresif Kayak I am yang Seklasnya lah Dengan tuningan yang Cukup mirip Dan Selain itu Detail di Travelnya Juga menurut gue Ya oke-oke aja Seperasinya juga oke Speednya juga Biasa aja Gitu ya Tapi kalau misalkan lu dengerin lagu Kayak macem Dragon Force segala macem Dia bakal langsung Ketinggalan Selama lagunya gak cepet-cepet amat Dia masih oke-oke aja lah Extensionnya juga Biasa aja Extensionnya Gue merasa Dia udah mulai Roll of Souls Sekitar 13-14k Gitu ya Dan menurut gue itu oke-oke aja Sebenernya Nah Kalau kita ngomongin Soundstage-nya si CCACSN Kalau misalkan ini kepala gue Soundstage-nya si CCACSN itu Rasanya kayak Dia tuh lebih luas Di banding dia Panjang gitu Depan belakang Dia tuh kayak Luasnya tuh Tiga perempat kepala gue Tapi Panjangnya tuh cuma kayak Setengah kepala gue lah Atau malah Malah kurang Malah Jadi Jadi Ya Gue berharap Agak lebih sih sebenernya Karena dia tuh Udah kayak semi open Atau malah Malah udah kayak open Karena fan-nya yang gede banget Di belakang Gitu ya Tetapi Untungnya Imaging si CCACSN ini juga Ya oke lah Gue bisa dapet akurasi Kayak 55 derajatan Menurut gue itu Udah oke banget lah Untuk IEM harga segini Tetapi Sekali lagi Gue juga harus ingetin Kalau persepsi gue Terhadap soundstage Dan imaging itu cukup berbeda Terhadap Reviewer lain Jadi Think it would be Huge screen assault lah Nah Untuk masalah Perbandingan Kalau kita bandingin Sama DQ6 Yang gue rasa ini perbandingan Cukup ditunggu-tunggu Sama orang-orang Dan Gue juga udah cukup Menantikan Perbandingan ini ya Karena sekilas Pada saat gue liat Kedua IEM tersebut Di Tokopedia Segala macem Keliatannya sekilas Mirip Tapi begitu lo pegang Loh kok si CSN kok jauh lebih gede Dibanding si DQ6 nih ya Dia jauh lebih tebel Dibanding si DQ6 Dan Memang Lumayan lebih Besar lah Dia juga lebih tinggi Dibanding si DQ6 tuh Shellnya Ya kan Secara fitting overall CSN menurut gue Malah cukup Lebih nyaman gitu ya Dibanding si DQ6 Si CSN ini Di kuping gue Yang ukuran itu Kayak medium Agak gede dikit CSN itu fittingnya Lebih enak Dibanding DQ6 Si DQ6 itu Kadang gue punya masalah Kalau misalkan Gue mau coba Masukin lebih dalam dikit Karena Shellnya tuh Agak pendek gitu ya Dia kadang Jadinya malah Nongol keluar Gini Dan kabelnya jadi Keluar dari Belakang kuping lo Jadi Nge-dowel gini doang Nggak ngapa-ngapain Nggak Ngepas lah Pastinya Gitu kan Sedangkan si CSN ini Gue gak punya problem yang sama Fittingnya Pas banget di kuping gue Tapi ukurannya Memang cukup gede Ukurannya Sudah kayak Hampir ukuran Blessing 2 lah ini Ukurannya Selain itu Perbanding utama Dari si CSN Dan DQ6 Adalah Ya Konfigurasi drivernya DQ6 itu Menggunakan Triple Dynamic Driver Ini menggunakan BA dan Apa namanya Dan Dynamic Driver Gitu ya Hybrid Dan si CSN ini Overall Menurut gue Busnya tuh Lebih tight Dikit Dulu si DQ6 Dikit banget Gitu ya Bleed Kemetrinya juga Lebih sedikit Dikit aja Dari si DQ6 Tekstur Lebih Jelek Dikit Dibanding si DQ6 Menurut gue Tekstur Lebih bagus Si DQ6 Dan Extension Bagusan si DQ6 Dikit Gitu Upper mid Menurut gue Lebih aman Dikit Di si CSN CSN itu Sedikit Ini yang gak Seagresif Si DQ6 ini Si DQ6 ini Agak lebih agresif Di upper mid Dan untuk Masalah treble Menurut gue Si CSN ini Memang Kadang Bisa kedenger Agak kebelaan Gitu ya Gak kayak si DQ6 Tapi Si DQ6 itu Memang Overall menurut gue Lebih agresif Treblenya Dan Di Ujung-pungujung treble Si DQ6 itu Masih ada emphasis Dikit Jadi Kadang bakal Berasa lebih Airy Dikit Dibanding si CSN Nah Menurut gue Overall Kedua ini Ayam ini Mungkin bisa Ya Ini tuh Lebih kayak Lebih kayak Saling sidegrade Lah Gitu ya Kalau misalkan Lu bener-bener Sensitive banget Sama treble Mungkin CSN itu Bakal menjadi opsi Yang lebih cocok Buat lu Kalau lu Pengen suara Yang agak Lebih Agresif Kalau lu Sebelum Ayam sebelumnya Itu Menggunakan ZST ZSN Dan kawan-kawannya Itulah Treblenya Jauh lebih parah Mungkin DQ6 itu Bakal lebih cocok Buat lu Karena mungkin Ini gak bakal Jadi tiba-tiba Shock loh Kok berasa Mendem Gitu kan Biasa rata-rata Orang yang Pindah dari Ayam-ayam Chai-Fi Di harga 200 ribuan Yang biasanya ZSN segala macem Begitu disodorin Ayam yang Kualitasnya Jauh lebih tinggi Katakanlah Kayak Sony Z1R Segala macem 20 jutaan Biasa Komplem pertama Yang gue terima adalah Loh Kok berasa Mendem Karena treblenya Memang Jauh lebih banyak Ayam-ayam Di Harga 200 ribuan Dibanding Yang tuningannya Cukup oke lah Jadi Kalo lo Bertransisi Dari ayam tersebut Mungkin bakal Lebih cocok DQin them Tapi kalo misalkan Lo Pengen mencari Suara yang Lebih Overall Lebih Netral Yang lebih Kalem CSN Itu bakal Lebih cocok Oke Gue rasa Itu saja Review Untuk si CSN ini Sekali lagi Thank you Karena udah kirimin Ayam ini Untuk kita review Dan like Kalo kalian like Video ini Subscribe Kalo kalian Mencari Lebih banyak Dan See you guys Next time Sampai jumpa